selamat menikmati selamat menikmati nah kalau di Bandung disebutnya undercut gantung ya teman-teman yuk kita coba mulai menggunakan form touchman nomor 2 mas ya yuk nah saya akan lihat karena mas ini udah agak lancar ya kita lihat seperti apa ini undercut gantung kalau di Bandung ya mungkin teman-teman di daerahnya masing-masing kadang bisa berbeda ya di Bekasi saya pernah kerja di Bekasi ini lain lagi di Bekasi namanya Morisei gitu ya kalau di Bandung Morisei itu dua jari ya sampai tempel area kalau di kita ini disebut undercut karena memang saya lihat vlogger-vlogger luar undercut ya seperti ini ketika mas mempertahankan bagian atas lebih panjang ketimbang samping nah itu sebut undercut undercut artinya adalah potongan dalam under artinya bukan bawah artinya dalam undercut potongan dalam oke guna komentar diulang-ulang oke nah coba berarti sekarang ke bagian belakang ya mas ya nah caranya bagian belakang ini disingkapin dulu ke sebelah sana ya oke kita ambil pakai nomor dua teman-teman untuk teman-teman yang wah ini pakai nomor dua dulu misalnya kenapa nggak langsung satu aja sebenarnya nggak jadi masalah ya cuman kalau pakai satu terlalu ekstrim ya dan biasanya kalau langsung pakai nomor satu itu gradasinya nggak ada polos aja gitu botak nah disini kita akan buat ada gradasinya ya di bagian samping sehingga lebih lebih bagus lah kita lihat seperti apa hasilnya nah lihat bagian belakang pun disingkapin seperti ini ya teman-teman ya oke teman-teman ini yang potong itu adalah peserta kursus teman-teman ya baru kursus di kita itu enam hari dan belum ada dasar sebelumnya teman-teman ya yakin nggak ada dasar ya mas oke hati-hati mas ya oke nah saya saranin sih pas nyingkapin ya si tulang sisir disini sehingga mas coba tahan tulang sisir jangan terlalu tinggi nah ini kan kepres udah udah lebih rendah ketimbang komotasman ini sehingga mas bisa lebih dalam tuh nggak akan kepotong juga tuh karena apa sorry karena udah kepres sama ini coba coba lagi tadi mas kurang ngepres stop press ya tuh nggak akan kepotong kalau tadi kurang ngepres ya oke hati-hati gitu tuh mas lebih pun nggak apa-apa cuman ini harus kepres oke gitu mas ya oke udah hati-hati awas kurang sini juga sisirnya oke jadi bersihkan mas ya oke stop khawatirnya si rambut keambil lagi oke bagus teknik selanjutnya yo lanjut lagi sekarang kita pakai apa nih mas nih bisa jelaskan komotasman satu open satu open oke satu open tuh teman-teman itu hampir setara dengan satu sepatu atau komotasman satu sepengah ya hampir sama hampir tapi nggak bener-bener sama banget ya cuman hampir sama yuk oke pengambilannya lurus jangan sampai masuk ke area kontur area kontur itu adalah area yang melengkung ke dalam oke sehingga mas masih bisa mempertahankan sedikit lebih hitam di area sini mas ya tuh teman-teman kita lihat jadi jangan dimasukin ke kontur ya percuma kalau dimasukin ke kontur sampai sini udah aja dari awal pakai nomor satu aja nggak usah pakai nomor dua bener nggak mas ya oke jadi nanti tuh terlihat ada sedikit gradasi lah lebih bagus lah ketimbang polos oke gitu teman-teman oke situasi seperti apa situasi kursusnya teman-teman bisa lihat nih situasi kursusnya seperti ini oke nah seperti ini teman-teman nah kebelakangnya gimana coba lihat oke nah seperti ini teman-teman ya lalu daerah bawah sini kita akan menggunakan berapa mas rencananya setengah ya oke nanti kita pakai setengah sehingga lebih mulus lagi teman-teman ya oke kita lihat gesekannya seperti apa untuk yang baru belajar 6 hari gesekannya memang udah mantep nih meng ya makanya selalu pastiin saya nanya mas ini udah ada dasar atau belum gitu belum sama sekali kan oke sip bohong dosa loh mas oke sip oke sekarang gimana boleh aja langsung setengah setengah open sorry sepatu komatacemen setengah ya nah sekarang akan menggunakan komatacemen setengah ya posisi levernya open oke mas seperti apa nih ya setengah ini komatacemen setengah ininya di open nah ini setara dengan komatacemen satu sebenarnya hampir sama makanya tadi tidak di close ya yuk kita coba tadi sepatu close eh sepatu satu tidak di close open tadi oke 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 seperti itu teman-teman oke bagus oke teman-teman lihat nah nah ini teman-teman nih peserta dari tasiknya ya ada instagramnya mas biar viral biar viral atau udah digadein instagramnya ya iya kirain digadein instagramnya oke teman-teman nah ini lebih bersih lagi disini ya oke 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 lihat teman-teman hasilnya mulus ya teman-teman wah hati-hati majangan terlalu tinggi mas ini kan pakai setengah nanti ngerusak lagi loh hehehe oke lihat teman-teman ya mulus banget nah nah memang ini gak akan sebersih fade ya teman-teman karena orangnya juga gak mau di fade tapi gini teman-teman ya gak semua orang itu suka fade teman-teman ya meskipun memang menurut kita seorang barber fade itu bener-bener gradasinya mulus asumsinya seperti ini teman-teman bisa jadi teknik kita saat membuat fade itu 100% bagus hasilnya pun 100% bagus ya mulus namun pelanggan tidak menginginkan tipe seperti itu maka itu bisa mengakibatkan pelanggan kecewa teman-teman jadi bisa diasumsikan gak semua orang punya selera bagus lah teman-teman gitu tiap orang seleranya beda-beda ada yang suka fade ada yang suka yang gak mau terlalu tipis seperti ini ya oke bagian bawahnya menggunakan masih menggunakan setengah pembetasan setengah namun agak di close bagian levernya ya atau tuasnya dikeataskan ya situasnya tuh ininya ya kayak lebih bersih sih ini hanya krosek ulang teman-teman mungkin teman-teman juga kalau yang udah ahli bahkan bisa menggunakan null open ya atau null close bisa lebih bersih di bawah sedikit tapi teman-teman ya hanya bawahnya saja ya teman-teman jangan sampai terlalu tinggi nanti malah ngerusak lagi teman-teman tunggu dulu mas nah kita lihat nah disini mas ada sedikit hitam disini agak sedikit hitam nah ini saya pikir ini menggunakan combat attachment satu kita cari aman dulu sepatunya combat attachmentnya di open dulu ya sepatu satunya di open dulu betul yuk kita coba dan jangan semua lebar clipper ini kena mas bisa menggunakan setengah-setengahnya karena ini yang bermasalah kan hanya sedikit gitu nanti kalau mas pakai semua blade-nya kena ke rambut itu bisa kadang merusak lagi ya harus hati-hati nah bisa seperti ini bisa seperti ini baru close sedikit atau naikin sedikit kalau merasa belum ini agak hitam soalnya oke nah seperti itu nah ini detailnya ya detail work ya bekerja dengan detail terhati mas ya oke yuk lanjut lagi oke kita potong bagian atasnya pakai teknik trap ya yang sering kita kenal itu trap atau teknik elevasi mengangkat rambut ya sisir grip oke mas jangan terlalu banyak dimainin ya angkat ujung-ujungnya saja oke karena sebenarnya kita hanya memotong ujungnya saja supaya lebih simetris di bagian atas oke ujung-ujungnya saja ya oke ini adalah peserta kursus baru 6 hari teman-teman oke oke lebih santai ya mantap sekali lagi sisir grip tarik ke atas bareng-bareng supaya hasil rambutnya berdiri lalu kita potong ya dipotongnya boleh pakai teknik deep point cut atau point cut ya oke sekarang kita potong area sebelah sana sedikit ya ujung-ujungnya saja ya oke oke lanjut ke belakang oke teman-teman situasi khususnya seperti apa teman-teman bisa lihat ya nah seru banget lah pokoknya ya situasi khususnya oke nah sekarang yang sebelah kanan ya sisir grip nah kalau misalkan ditanya oke lanjut aja mas sebenarnya memotong rambut bagian atas itu seperti polak diamond teman-teman ya nanti kita kasih gambar ya di sini polak diamond itu seperti apa nanti saya gambarin teman-teman polak diamond ya tanpa disadari banyak tukang cukur atau barber mereka tidak mengetahui sebenarnya potongan mereka itu untuk bagian atas itu diamond ya untuk undercut seperti ini ya namun juga ada juga yang square nanti saya jelaskan teman-teman oke mas kita pendekin area belakangnya biar tidak terlalu panjang ya teman-teman yuk kita mulai sisir grip oke oke pakai teknik point cut ya biar hasilnya natural ya teman-teman nah ini disebut point cut ya oke sehingga hasilnya itu lebih natural oke oke sip oke cek lagi menurut mas kurang yang mana jangan rata gitu segitiga mas maaf sorry sisir siap grip oke kadang ada juga yang menggunakan gunting penipis zigzag itu silahkan teman-teman ya karena dipotong rambut itu sebenarnya tidak ada teknik yang benar dan salah ya teman-teman kalau menurut saya selagi menggunakan zigzag dan ada aturannya itu hasilnya juga bisa bagus ya oke pakai teknik point cut ya dimana memotong garis potongannya itu bergerigi tiga hasilnya lebih natural coba cek lagi mas lebih halusin lagi gerigi-geriginya cutting line-nya ya yang disebut cutting line-nya lebih bagus lagi oke saya contohkan mas ya seperti ini mas juga boleh pakai teknik seperti ini masukin dulu gunting angkat atau elevasi si rambutnya baru kita point cut ya kalau mas susah menggunakan tangan mengangkat rambutnya bisa juga menggunakan sisir seperti ini tuh kadang beberapa orang yang pakai gunting zigzag itu silahkan ya gak apa-apa kalau saya tidak fanatik terhadap satu teknik tertentu ya selagi teknik tersebut bisa dipertanggung jawabkan dan hasilnya bagus sih gak apa-apa teman-teman oke jadi saya gak pernah ngebully orang ketika tekniknya berbeda dengan saya teman-teman ya karena teknik patung rambut itu luas kalau kita fanatik terhadap satu teknik berarti sebenarnya ilmu kita itu masih dangkal ya gitu oke itu contohnya yuk lanjut lagi dilanjut sekarang di over sama peserta kursus ya kita lihat masuk ya oke ngangkatnya jangan terlalu tinggi rendah saja oke oke ya seperti apa ya tuh masih panjang disini ya ngapasin mas juga sering mundur untuk melihat hasil potongan mas keseluruhan ya agar bisa melihat sebelah kiri dan sebelah kanannya udah balance atau belum ya nah gimana menurut mas nah ini masih panjang ya oke ini terakhir lagi finishing mengerik ya atau meraser tujuannya mempertegas garis-garis oke mas makanya cepit dulu kesanain dulu boleh tunggu-tunggu nah seperti itu oke hati-hati mas ya oke oke teman-teman kita akan bikin clickback untuk stylingnya jadi teman-teman ini adalah potongan undercut model undercut namun stylingnya atau penataannya kita bikin clickback click itu clean it back itu kebelakang nah seperti ini bisa juga di pompador ya namun saat ini rambut si customernya si customernya cocok banget di slickback ya karena panjang ya bagus nih hasilnya seperti ini teman-teman ini hasil potong peserta kursus ya oke oke sekarang kita pakai pomade mark oke guys ini adalah hasil praktek peserta kursus dari tasik ini hasilnya seperti ini teman-teman ya kita bikin slickback di bagian atas dan bagian bagian belakangnya ngegantung ya ini disebutnya kalau di Bandung undercut gantung oke seperti ini teman-teman udah cukup ya mantep oke 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 oke